Anda kembali di Prime Time News. Sebelum tadi saya lanjutkan dengan jawaban Pak Anda. Bang Deni, Anda menyebut soal pengajuan PK yang diajukan oleh Muldoko soal Partai Demokrat. Ini Anda menyebut di surat Anda bahwa ada perusakan kedaulatan partai di situ. Apa maksud Anda dan apa hubungannya dengan proses pengajuan PK oleh Muldoko yang sekarang diajukan terhadap Partai Demokrat, Bang Deni? Ya, sekarang cawe-cawe itu salah satu wujudnya adalah masuk ke dalam gangguan kedaulatan partai politik. Salah satu partai misalnya datang ke saya dan saya tanya, kenapa pimpinan partai Anda diganti, didongkel gitu? Ada masalah apa? Terus disebutkan misalnya, ya dosa yang paling besar adalah bertemu dengan Anies Baswedan empat kali. Terus saya bilang, kenapa masalahnya? Itu nggak boleh. Yang lain, yang ini dan itu, itu hanya pintu masuk saja. Kemudian, Pak Muldoko, betul ada orang-orang yang kemudian datang kepada Pak Muldoko. Tapi seandainya Pak Muldoko menimbang dengan bijak bahwa yang akan beliau ganggu ini adalah Partai Demokrat. Ketua umumnya sebelumnya adalah Pak SBY yang mengangkat beliau menjadi panglima TNI. Tentunya beliau punya rasa untuk etika untuk berpikirlah. Bahwasannya beliau menerima itu dan bahwasannya orang-orang ini datang ke Pak Muldoko. Karena mereka tentu menganggap ini orang yang punya suatu posisi yang bisa diharapkan membantu dalam proses mengambil alihan ini. Dan saya kemudian tentu menyayangkan kalau Pak Jokowi tidak melakukan langkah apa-apa. Dikatakan misalnya Pak Jokowi tidak tahu, nggak mungkin. Karena ini adalah orang istana, kepala setelah presiden, satu kantor dengan beliau. Dikatakan Pak Jokowi tidak setuju informasinya semacam itu. Saya berpandangan, seandainya Pak Jokowi tidak setuju, Pak Muldoko mengambil secara paksa Partai Demokrat. Karena lagi-lagi beliau belum pernah tercatat sebagai anggota. Tidak ada kartu anggotanya. Kenapa masalah ini Anda tulangkan di surat yang Anda tujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kenapa? Ya karena ini kedaulatan partai. Seandainya Pak Jokowi tidak setuju pun, harusnya beliau marah dan merisapel Pak Muldoko. Jika tidak, itu yang saya anggap perlu dicek. Sejauh mana Pak Jokowi sebenarnya mendiamkan ini adalah persetujuan diam-diam. Dan itu bisa berbahaya bagi kedaulatan partai siapapun. Karena ada orang yang, kalau Pak Jokowi tadi malam mengatakan dalam salah satu cara podcast bahwa ini bukan konflik internal. Kalau internal antara dulu kasusnya Pak Krih dengan Agung Laksono itu sama-sama partai Golka. Ini tiba-tiba ada orang luar mengambil sebagai Ketua Umum. Punya kartu anggota juga tidak. Ini adalah orang luar yang mencoba mengambil partai Sartai Demokrat. Logika yang sederhana daripada kita bingung, Ketua Demokrat, tanya Presiden langsung. Kaitannya dengan Bumega belum selesai. Bentar Pak, kaitannya dengan Bumega belum selesai. Jadi, Pak Muldoko itu bukan orang Demokrat, karena ini orang eksternal dan orang istatah. Kebetulan orangnya Pak Jokowi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan Bumega? Tentu kita tidak ingin sejarah dikuyokuyonya partai di zaman Ordo Baru, PDI Megawati, yang diambil oleh PDI Suryadi, itu kan mengganggu kedolatan partai. Karena itu saya masukkan ke dalam surat ini, karena sekarang itu muncul lagi. Tidak mungkin orang tidak mengaitkan keikut sesertaan Pak Muldoko dalam pengambilan partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Karena ini Kepala Stad Presiden. Jadi, sangat jauh itu contohmu itu. Ini tidak Apple to Apple? Iya, tidak dong. Kita yang kita alami pada waktu Ordo Baru di Serbu Militer. Di obrak kabir, kata, mana ada yang dilakukan kepada Demokrat? Gitu loh, satu. Kemudian, saya pikir logika sederhana supaya raya jangan bingung. Ketua Umum daripada Partai Demokrat datang Presiden. Presiden, bagaimana ini? Betul nggak ini begini? Diklirkan. Nggak ada salahnya kok. Saya pikir Jokowi juga terbuka didatang oleh AHY. Ditanya daripada asumsi-keasumsi, ilusi, ada informasi begini, informasi begitu. Kayak nggak elok gitu loh. Jadi ini tidak sama dengan perebutan kekuasaan yang coba dilakukan oleh Surya di pada tahun 1996? Beda, beda. Yang kami alami dulu tahun 1996 beda. Berdarah-darah itu banyak mati. Beda itu. Baik, tidak bisa disamakan ya. Jadi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami Demokrat sekarang gitu loh. Oke, Bang Denny silahkan ditanggapi singkat. Ya, esensinya kedaulatan partai diganggu. Ya, dengan cara-cara yang sama saja ada orang yang tidak berhak kemudian masuk dan itu menggunakan tangan-tangan kekuasaan. Apakah Pak KHY, Ketua Umum Partai Demokrat menanyakan kepada Pak Jokowi ya? Itu proses yang kelihatannya sudah dilakukan. Tapi, lagi-lagi, ini kan proses yang sudah lama. Pak Jokowi kan dengan mudah bisa mengatakan, Pak Muldoko, berhentilah. Ini mengganggu hubungan saya dengan Pak SBY. Ya kan? Tapi kan itu tidak dilakukan. Ada yang mengatakan itu hak politik Pak Muldoko. Hak politik yang seperti apa kalau kalau dia mengambil partai orang lain secara tidak sah. Itu kan bukan hak politik. Kalau seorang Romah Rumuji saja yang juga bagian dari koalisi sebenarnya dengan eksplisit mengatakan jika Demokrat dicopet oleh Muldoko biasanya mencopet. Jadi, kalau Presiden tidak mengambil langkah ada kepala staf Presiden yang mencopet partai orang lain, ya jangan salahkan kita juga mengkritisi sikap itu. Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon itu terpaksa harus mundur dari kepresidenan menghindari proses pemakzulan bukan karena mengambil partai demokrat. Bukan. Bila ketemu AHA dengan Presiden Jokowi. Skandal Watergate dimana kantor partai demokrat dibobol untuk dipasang alat sadak. Itu saja sudah menyebabkan Presiden Richard Nixon harus berhadapan dengan proses impeachment. Ini dalam kondisi normal seharusnya dilakukan investigasi. Apakah memang Pak Jokowi tidak tahu atau sebenarnya sampai sekarang mendiamkan itu adalah bentuk persetujuan diam-diam untuk kemudian demokratnya bisa diambil sehingga mengkonfirmasi penjegalan pendiskualifikasian salah satu calon Presiden yang memang tidak di-endorse oleh beliau dalam hal ini adalah Anies Baswedan yang tadi saya sudah ceritakan berikan kesempatan kepada Pak Panda yang menyebut itu menjadi satu fakta yang perlu dipertimbangkan. Pak Panda terakhir. Saya pikir supaya ini lebih cepat selesai sederhana terang-benderang saya pikir bagus Denny atiskan itu kepada AHY ketemu Presiden itu biar tidak bertele-tele kesana kemari dengan tafsirkan lain-lain gitu loh dan kemudian juga apa itu ada artinya surat ini kuliah terus terang aja memang banyak ininya ya bahwa akan ada apa mana tadi yang koruptif kesepakatan di ruang gelap dan koruptif iya di ruang gelap dan koruptif jadi kata-kata yang dipilih Denny ini kata-kata yang apa gitu loh Pak Aten punya tapi kan kekhawatiran itu berasal dari sikap kritis bagus itu bagus kekhawatiran tapi kan how to solve the problem ada solusi dong ya kan ini dia kasih ke Megawati surat menugaskan Megawati iya kan supaya Megawati melakukan cek informasi ini bukan cek masa Megawati suruh cek informasi ini informasinya pun kualifikasinya belum tahu iya loh jadi ini dramatisasi biar nyebut-nyebut mega gitu loh itu aja kalau yang kami tangkap menurut Anda apa tujuannya ya ya untuk menarik perhatian untuk ini sama seperti tadi apakah begitu goblok komisi dua yang tugas fungsi sebagai DPR itu mengawasi tugas utamanya itu mengawasi apa goblok mereka gak tahu ada kemudian ada yang bersiasat lagi masa intelijensi kita goblok gak tahu siapa yang bersiasat ini ya kan yang jelas-jelas arahan presiden untuk tetap jadwal tidak diganggu jadwal pemilu gitu loh jadi banyak yang gak lohis gitu loh itu aja saya pikir Denny yang kayak gitu-gituan berhentilah oke kita tanya terakhir Bang Denny respon seperti apa yang Anda harapkan dari surat terbuka yang Anda kirimkan untuk Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri Bang Denny terakhir Saya justru menghormati Ibu Mega dengan sikap beliau yang tegas berdiri di atas konstitusi menolak tiga periode jabatan presiden dan menolak penundaan pemilu ini orang-orang di sekitar Pak Jokowi masih ada yang mengarahkan ke sana dengan berbagai pertimbangan sehingga saya menulis surat ini dalam bentuk penghormatan kepada beliau karena beliau memang dengan tegas kalau sudah dua periode ya dua periode jangan tiga periode penghadapi datonya itu nah inilah bentuk saya menyampaikan kalau informasinya Bu Mega tidak sulit untuk mendapatkan dengan dengan kualitas kepemimpinan beliau dengan apa tangan-tangan yang ada di berbagai sektor beliau bisa kok memprosecek ini saya yakin beliau kemudian bisa mendapatkan gambaran besarnya karena kualitas kepemimpinan Bu Mega dan orang-orang yang beliau bisa tugaskan dengan mudah bisa mengkompimasi apa yang saya khawatirkan ini tentu saja saya menyampaikan ini dengan niat penundaan itu jangan sampai tidak terjadi karena tidak boleh bisa kita menjadi keluar dari jalur-jalur konstitusional bernegara karena itu akan ekstra konstitusional dan risikonya bisa terjadi baik Bang Denny terima kasih kalau dikatakan ada orang-orang di sekitar Presiden Jokowi orang-orang di sekitar Presiden Jokowi itu kan gampang didetek siapa itu itu insinuatif baik Bang Denny terima kasih teman-teman media sudah banyak yang menulis soal ini Pak dan mereka punya kemampuan jurnalis investigasi untuk mengatakan memang ada orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang ingin menelitikan masa jabatan beliau dan tiga periode kita kawal terus ya Bang Denny apakah nanti memang kekhawatiran Anda terbukti yang tertuang semua dalam surat yang Anda tujukan kepada Ketua Megawati Soekarno Putri meskipun dari kritikan Anda sebelumnya Anda sampai terancam dipolisikan terima kasih sekalagi Bang Denny sudah bergabung langsung Pak Panda terima kasih sudah bergabung di Prime Time News salam